Halo apa kabar, ketemu lagi sama aku Krishna. Kali ini pembahasan tentang 9 buku kuno yang menjanjikan kekuatan supernatural. Kenapa saya membuat tentang supernatural? Kita akan memasuki peradaban baru. Memasuki peradaban baru berarti kumpul dengan orang-orang yang punya supernatural. Memasuki peradaban baru, tantangan lebih tinggi dari peradaban saat ini. Memasuki peradaban baru berarti akan adanya Armageddon yang membutuhkan supernatural. Tantangan zaman di masa depan, di peradaban baru dibutuhkan supernatural. Zaman kini pun, seringnya kita dijahilin orang, kita membutuhkan kekuatan supernatural itu. Sebegitu pentingnya supernatural ini dimiliki oleh manusia. Dan hanya sedikit yang tertitis, hanya sedikit yang terpilih. Dan kebanyakan siapa saja yang bisa belajar supernatural, kalau dia tidak reinkarnasi orang dari masa lalu yang punya kemampuan minat akan ilmu-ilmu goib. Bisa jadi, memang dia tertakdir kehidupan saat ini, walaupun bukan reinkarnasi, dia memang ditakdirkan Tuhan menjadi orang yang sakti, yang punya kelebihan sehingga dia mau belajar supernatural. Kemampuan supernatural ini akan dibangkitkan di tahun ini oleh ilahi di Asia. Orang-orang Asia, orang bumi bagian timur, sedang dibangkitkan kemampuan supernatural. Sedang dibibit orang-orangnya, akan terlahirnya supernatural-supernatural baru. Dan saya melihat dari penelitian secara jiwa, kebatinan, maupun langsung lihat di lapangan, saya melihat yang terlahir punya supernatural anak-anak indigo muda-muda. Rata-rata umurnya baru 16, 17, 15, begitu. Paling tua mereka 25 tahun. Kemampuan supernatural ini apa? Kemampuan yang mungkin orang bilang seperti sihir. Mungkin kemampuan yang seperti hipnotis. Yang bisa jalan, bisa nangkep petir, bisa terbang, bisa jalan di atas air, bisa mengendalikan angin dan api dan udara. Kemampuan supernatural ini, saat ini orang-orang bule yang bisa. Sedikit sekali ada di Nusantara. Dari 350 juta, paling yang punya 7 orang atau 10 orang. Tapi di barat, udah ratusan yang punya. Itu karena apa? Karena mereka memegang kitab kuno milik negara kita. Parisan leluhur kita. Sementara kita membuang ajaran leluhur kita. Kita sibuk dengan pelajaran dogma-dogma baru dari kita impor dari luar negeri. Sehingga kita jadi bodoh dan tidak punya kemampuan supernatural. Kita tahu kekuatan supernatural itu sebagian tertarik. Karena apa? Karena ingin mempelajari sejarah. Seseorang ingin tertarik dengan sejarah di masa lalu. Siapa saya dirinya? Siapa dulu Indonesia? Siapa dulu si Anu-si Anu? Dia akan mulai mempelajari supernatural. Mau gak mau? Karena apa? Dengan mempelajari supernatural, maka dia akan bangkit indrakanamnya, mata batinnya. Kemudian dia bisa meragas tugma. Kemudian dia masuk berbagai dimensi. Kemudian dengan supranatural ini, ada seseorang yang mempelajari supernatural karena tertarik dengan janji-janji di dalam spirit supernatural. Bahwa besok bakal sakti, ditakutin orang, dihormatin. Bahwa besok bakal sakti, bakal jadi penguasa di suatu wilayah. Banyak alasan orang belajar supernatural. Di sini saya bikin video khusus buat kamu, orang-orang pilihan yang sedang dididik Tuhan untuk menjadi kesatria-kesatria di bidang supernatural yang akan mendukung Ratu Adil menjalankan misinya. Di sini saya membuat video saya tujukan kepada kalian yang sedang kebingungan dari mana mencari referensi tentang supernatural. Di sini saya membuat video memberikan petunjuk tambahan ilmu kepada kalian yang tidak mengetahui apa itu supernatural. Diambil dari sumber apa saja selain dari leluhur orang tua, selain dari referensi yang kalian cari. Saya putar ini karena agak lobet, saya cas dulu, sembari itu, sebentar. Saya bantu kalian yang sedang melakukan pencarian. Di sini saya akan kasih referensi kepada kalian. Ada beberapa kitab kuno yang bisa dijadikan referensi kalian untuk memperdalam supernatural. Yaitu yang pertama, tapi ini tentang supernatural, tentang ilmu kegaipan, tentang ilmu sihir atau apa. Yang pertama adalah Papirus. Papirus, dia semacam kitab yang berasal dari Yunani. Kitab ini semacam kitab sihir. Yang berasal dari abad 2 sebelum masehi. Papirus ini kitab kuno. Berisi tentang mantra, ritual, dan ramalan. Salah satunya ada cara memanggil iblis. Iblis yang tanpa kepala. Terus, di dalam kitab ini juga, diajarkan cara membuka pintu ke bawah dunia. Di dalam kitab itu juga, diajarkan cara melindungi diri dari binatang buas. Terus, di dalam kitab ini juga, diajarkan cara mencari asisten supernatural. Diajarkan cara mencari kodam buat diri sendiri. Diajarkan cara mencari spirit gayet buat diri sendiri. Untuk menjaga diri dan dunia. Di dalam kitab Papirus, kitab kuno ini juga, diajarkan cara kita untuk mencapai bagaimana keinginan kita tercapai. Di dalam kitab ini juga ada liturgi mitras. Liturgi mitras. Juga diajarkan seperti ini. Bagaimana kita ajarin tentang kekuatan apat arah mata angin. Apat arah mata angin. Dan siapa penghuni di tiap titik-titik ini. Kekuatan langit dan kekuatan bumi, serta kekuatan dalam diri. Di dalam kitab Papirus yang dari Yunani ini, diajarkan cara kita naik ke tujuh alam eksistensi. Kita akan diajarkan di dalam kitab Papirus Yunani ini, cara kita naik jiwa kita ke dalam alam tujuh dimensi yang tinggi. Terus bagaimana kita bisa bicara dengan para dewa. Khususnya dewa mitras. Kitab mitras ini sekarang sudah tersimpan di universitas di Michigan. Di sana sedang dilakukan penelitian oleh para orang pinter di luar negeri. Dan fotokopiannya ini sudah tersebar. Bisa kamu cari di internet, atau kamu tanya kepada orang yang memiliki, atau kamu bisa membeli atau di mana di toko buku kalian cari. Itu referensi yang bisa saya kasih tahu buat kamu. Kemudian kitab kuno yang kedua, yang kalian bisa jadi referensi untuk mempelajari ilmu supernatural adalah kitab Salomo Regis. Salomo Regis itu kitab yang dibuat oleh Raja Sulaiman. Buku ini ada dari abad ke-17. Buku ini dibuat oleh Raja Sulaiman dengan judul The Lesser Key of Solomon. Yang artinya, kunci rahasia Raja Sulaiman. Di dalam kitab ini, kita diajarin bagaimana cara buat altar. Altar itu semacam kayak begini ya, semacam mandala. Tempat melakukan ritual. Di mana altar itu, kita bisa komunikasi dengan al-malaikat. Dengan berbagai alam dimensi lain, dengan makhluk-makhluk dimensi lain di dalam altar itu. Diajarkan di dalam kitab itu. Di dalam kitab itu juga diajarkan cara berbicara dengan beberapa malaikat sesuai dengan ketinggian tingkat malaikat. Di dalam kitab itu juga diajarkan macam-macam bentuk fisik dari wujud malaikat tersebut. Di dalam kitab Solomon Regis ini, wajah-wajah makhluk dimensi atas yang akan diajarkan, yaitu tingkat 7 dimensi langit ke-7, wujud-wujudnya itu ada ditunjukkan di dalam kitab itu. Beserta nama-nama dan keahlian mereka, terus cara manggil mereka, terus cara mengunci mereka, terus cara agar mereka mau tunduk sama kita. Di situ ada di dalam kitab The Solomon Key Regis ini. Di dalam kitab Solomon ini juga fokus belajar tentang perintah memori dan wawasan belajar sihir. Dari malaikat tingkat rendah sampai malaikat yang tinggi, yang berwujud wanita kecil, bermakota daun, di situ diajarkan. Jadi, kalian tahu kan Raja Solomon kalau di Israel atau di Yahudi, dia begitu diagungkan sebagai seorang nabi di sana. Begitu pula di Muslim, di Islam, Raja Sulaiman juga diakui di dalam Al-Quran. Jadi, kalau ada buku yang berjudul The Lesser Key of Solomon atau Solomon Regis, itu banyak dipelajari oleh kaum Muslimin dan kaum Nasrani atau kaum Yudais. Mereka yang mempelajari adalah orang-orang yang berminat di dalam supernatural untuk satu tujuan. Tujuan itu, kitab itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, tergantung orangnya. Apa tujuan dia mempelajari kitab itu? Kalau dia tujuan untuk mencerakakan orang, maka dia akan menjadi dukun santet. Kalau dia tujuan untuk menolong orang, dia bisa menjadi seorang tabib. Kalau dia tidak punya tujuan, hanya ingin sekedar membaca sebagai pengetahuan, dia akan menjadi bijaksana. Karena begitu banyaknya ilmu Allah yang tertuang di sana, yang ditulis oleh Nabi Sulaiman sebagai Raja Solomon di Israel. Yang ketiga, kitab kunonya adalah Galdrabok. Kitab ini diturun dari abad 16, dari negara Irlandia. Ditulisnya disebutnya sebagai Glimor Islandia. Kitab Galdrabok ini adalah semacam kitab sihir atau supernatural. Kitab ini bergantung pada rannya, di mana yang punya sifat negis pada tubuh pada benda. Di kitab ini juga ada mantra-mantra untuk dapat menarik orang agar kuat kepada kitab. Kitab ini juga bisa bikin musuh-musuh ketakutan. Kitab ini juga bisa bikin orang lain tertidur sesuai dengan kemauan kita. Mantranya kebanyakan apotropatik, berisi mantra pengobatan dan cara membunuh. Di dalam mantra pengobatan itu, di situ banyak baik-baik tentang penyakit, baik-baik tentang obat-obatan, dan banyak bumbu-bumbu, alat-alat yang harus dipersiapkan untuk melakukan ritual penyembuhan. Jadi, Manta Galdrabok ini baik banget buat kalian seorang tabib penyembuh healer. Di mana di dalam kitab itu diajarkan cara meramu jamu-jamuan obat-obatan untuk menghadapi berbagai penyakit. Di dalam kitab itu juga ada cara mantra-mantra dan cara menggunakan cara membunuh musuh orang ataupun siapapun. Di dalam mantra itu juga diajarkan cara kita menarik orang. Dengan mantra tertentu, dengan kesaktian tertentu, ada caranya dengan ritme-ritme tertentu. Kalau kita seorang publik figur, kepengen laris, kepengen terkenal, atau pengen jadi seorang yang terkenal, itu butuh sekali. Atau seorang pedagang butuh sekali ilmu menghirup orang. Kitab Galdrabok ini wajib kalian cari, wajib kalian pelajari. Cocok buat para pengusaha, pedagang, tabib, cocok juga buat kalian yang suka gemar, punya musuh, profesi dukun, paranormal, itu cocok buat Galdrabok ini. Selanjutnya, Kitab Picatrik. Picatrik juga termasuk kitab kuno. Dia digolongkan sebagai kitab sihir, atau kita sebut Glimoire. Glimoire kalau di dunia bagian barat, artinya sihir gitu ya, super natural. Berisi tentang astrologi. Ditulis dalam bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani. Kalau ketiga kitab yang lain, ditulis di dalam bahasa Ibrani, tapi kalau khusus untuk Picatrik ini, ditulis dalam bahasa Arab. Namanya kitabnya Gayat Al-Hakim. Berisi 400 halaman, isinya tentang astrologi, mantra-mantra. Bagaimana cara menyalurkan energi okultisme kepada planet-planet dan binatang untuk kekuatan. Jadi, di dalam Picatrik ini, berisi tentang astrologi perbintangan jodiak-jodiak. Ini penting banget buat tarot reader. Ini penting banget buat lead walker. Ini penting banget buat orang-orang yang minat di bidang perbintangan, atau yang punya banyak musuh di alam gaib. Picatrik yang berbahasa Arab ini, ditulisnya pakai bahasa Arab ini, 400 halaman ini ngajarin tata letak jodiak dan bintang. Di dalam setiap jodiak itu, ada malaikatnya apa aja, letaknya di mana aja. Terus, pada saat pas bulan purnama apa, jodiak apa yang mesti diisi, energinya apa, mantranya apa. Terus, siapa yang mesti ditemuin malaikatnya apa. Itu ada diajarin di dalam Picatrik ini. Kegunaannya ya, untuk menyalurkan energi okultisme ini. Untuk menyalurkan kekuatan yang bisa kita pakai, untangnya banyak macam kekuatannya. Bisa untuk mencintai orang, merukunkan keluarga, atau menyatukan manusia sedunia. Banyak-banyak manfaatnya. Manusia itu disamping dipengaruhi oleh lima elemen, juga dipengaruhi oleh saudara pancernya, manusia itu juga dipengaruhi oleh kekuatan langit di dalam diri dia. Yaitu apa? Tata letak planet-planet astrologi. Planet seperti Saturnus, Pernus, Mars, dan juga Jodiak Capricorn, Virgo, Taurus itu, juga mempengaruhi sepanjang perjalanan ramalan hidup manusia. Pichatrik di sini, kitab kuno ini membahas hal itu. Kalau kita bisa sinkronkan itu, maka kita bisa menemukan kejayaan dalam hidup. Kita menemukan langkah hidup, dan sebagainya. Kemudian kitab kuno apalagi yang perlu kalian pelajari, adalah Arbatel de Magia Peterum. Arbatel de Magia Peterum ini ada di abad 16. Buku ini berisi tentang nasihat spiritual, motivasi tentang mistik, cara menggunakan sihir untuk menolong orang. Duri buku ini juga mengajarkan bagaimana cara kalimat memanggil Dewa Dewi. Di buku ini juga mengajarkan cara kita memikirkan spiritual rohani. Di dalam buku ini juga diajarin cara ritual memohon kepada malaikat agung untuk berkomunikasi dengan mahluk astral. Jadi buku Arbatel de Magia Peterum ini, seperti buku memberikan wawasan bahwa kita itu sadarnya belajar supernatural. Di dalam buku itu juga diajarin cara ngomong dengan malaikat agung, para malaikat agung. Di dalam buku itu juga cara komunikasi diajarin dengan berbagai spirit guide, seperti Pikmi, Nyimpa, Dria, Slip, Sagani, yang ada di penguasaan sembilan arah mata angin. Sembilan arah mata angin. Dia juga mengajarin kalimat apa yang harus kita sapa kepada para dewa dan dewi. Kitab kunah apa lagi yang jadi referensi kita untuk belajar supernatural adalah Black Pullet. Black Pullet ini ada di abad 18. Dia tentang jimat-jimat magis. Tentang benda-benda magis di situ diajarin. Tentang simbol-simbol mistik. Di buku ini juga diajarkan cara bikin jimat dari baja. Cara bikin benda-benda menjadi kekuatan magis dengan mantra-mantranya. Black Pullet ini banyak dicari sama orang di luar negeri. Dan banyak dipraktekan oleh anak-anak indigo, oleh mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Anak-anak angkatan abad 20 banyak mempelajari buku Black Pullet ini. Karena dipercaya banyak membantu mereka di kehidupan dalam menata peradaban saat ini. Black Pullet ini di dalamnya ada mantra-mantra. Cara mantra-mantra, cara bacanya. Dia berbahasa Ibrani. Di situ ada huruf-huruf Ibrani. Angka-angka Ibrani rahasia. Yang harus diketahui oleh para pembacanya. Kemudian di dalam Black Pullet itu juga ada aksara-aksara gaib. Ada jimat-jimat gaib yang harus dikuasai. Di dalam Black Pullet juga ada wujud-wujud malaikat dan nama-namanya yang harus dipanggil. Kemudian bagaimana cara mengikat mereka dan meletakkannya di satu barang. Di cincin, di pintu, di logam, ataupun di benda-benda keris atau apa. Cara menaruh malaikat berbagai dimensi, ataupun spirit gaib, ataupun kodam, mahluk halus, ataupun roh halus, masuk ke dalam satu barang, kemudian dibacakan mantra, kemudian disegel, kemudian sang mahluk itu bisa dipergunakan sesuai dengan keinginan kita mau. Ada di kitab kuno Black Pullet ini. Banyak sekali orang-orang boleh mempelajari kitab ini untuk mendapatkan ilmu supernatural. Kitab kuno selanjutnya adalah Pesedo Monica Dei Nolmun. Kitab ini ada dari abad 16. Ditulis oleh John Mayer, gurunya bernama Cornelis Agipta. Buku ini menentang tentang sihir di masa lalu. Berisi tentang 69 iblis tingkat tinggi. Dan bagaimana cara mereka menyiksanya. Jadi buku Pesedo Morniaka ini mengungkapkan tentang keburukan sihir. Terus mengungkap tentang jumlah 69 iblis yang suka menyiksa manusia. Di situ juga dia mengungkap tentang cara iblis menyiksa manusia. Di buku itu juga dijelaskan bagaimana perwujudan iblis itu. Perwujudannya. Ada yang berbentuk burung, gagak. Ada yang berbentuk kodok, burung, ataupun hewan-hewan lain. Di dalam buku Pesedo Monica ini juga dijelaskan cara bagaimana menemukan harta karun dunia warisan Raja Solomon. Di dalam buku ini juga diajarkan cara merubah air jadi anggur. Cara merubah air jadi es batu. Di dalam buku ini juga diajarin cara bisa melihat manusia.